Intro Selamat sore Sobat, jumpa lagi bersama saya Abdul Jis, tentunya di Parinas Channel Nah Sobat, tadi pagi saya sudah berkeliling ke Taman Legenda Keong Mas dan sore ini saya sudah berada di depan Museum Kepala Juritan Indonesia Sobat belum tahu musim perjalanan Indonesia atau lagi cari informasi tentang musim ini ikuti terus perjalanan saya dan tonton video-nya sampai selesai Yuk Sriwijaya mengeluarkan Selat Melaka Nah Sobat, ini juga ada diorama yang menggambarkan pada masa itu Sriwijaya mengeluarkan Selat Melaka dari para penjajah Jadi Sobat suasana musim ke prajuritan sore ini cukup ya begini sepi bahkan saya lihat disini tidak ada pengunjung selain saya penerangannya juga sangat kurang Sobat jadi apa dikarenakan belum banyak pengunjung atau emang keadaannya seperti ini jadi saya memang mau ajak Sobat untuk jalan-jalan di musim perjuritan ini ini adalah diorama yang menggambarkan pertempuran di laut di telur Sunda Kelapa Nah Sobat ini ada diorama lagi ini diorama ini menggambarkan pertempuran di laut ya saya juga menemukan saya juga menemukan kalau bisa melihat tiga koleksi pria nah disini juga ada satu koleksi pria yang saya menemukan lagi bisa Sobat lihat oh iya Sobat oh iya Sobat disini juga meskipun penerangan penerangan kurang atau pencahayaan kurang itu juga sedikit mengunjung tapi benda-benda apa koleksi yang ada di musim ini sangat bersih Sobat bagus dan semuanya bagus masih bagus masih terawat nah Sobat ini adalah diorama yang menunjukkan oh yang menggambarkan ini kondisi benteng yang dikandar Sobat di lantai ini koleksi-koleksi sangat banyak dari mulai kepakaian adat terus diorang-orang banyak menggambarkan situasi dan kondisi atau tempat persinggahan atau benteng pertahanan dan segala macam sangat banyak disini sehingga lantai disini sangat luas sobat jadi saya tidak capek tapi karena Sobat menemani dan menonton video ini saya masih semangat menghormasikan inilah kondisi musim keperacuritan nah disini juga Sobat disebelahkan saya ini bari ujung sama jadi disini ini adalah apa pakaian-pakaian adat penerangan keperacurit ini ini yang mencari ini 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 gambaran waktu waktu perang lemur ini gambaran pas ini kita semua menurun di lantai 1 lagi karena tadi kita sudah lihat koleksi koleksi di lantai 2 tadi saya sudah di lantai 2 lihat neuroma dan pertunjukan apa pameran-pameran patung-patung juga ada di lantai 2 dan seorang saya sudah ada di pelataran gedung ini sebetulnya disebelah saya ini sebelah kanan saya ini ada panggung serbaguna bisa di lantai 2 dan pertunjukan lainnya Sobat ikuti saya untuk berpilih di sini melihat-lihat ada 23 patung palawan nah ini adalah salah satu ini patung palawan cerimutia ini juga ada ini ini adalah patung yang hal raja coba bisa lihat nah di sini juga ada beberapa ruangan-ruangan yang digunakan sebagai penyimpanan benda-benda koleksi di museum ini Sobat tapi pada sore ini sayangnya ruangannya tidak bisa dibuka Sobat masih di pilih jadi saya cuma bisa berkeliling di koridor-koridor museum ini karena ruang-ruangannya masih dikunci jadi saya tidak bisa masuk untuk ajak Sobat melihat-lihat koleksi yang ada di ruang-ruangan museum ini nah kalau di sini sangat bersih Sobat bisa melihat tidak ada sampah tubuh juga tidak ada ini museum ini terawat sangat terawat hanya sayang pada saat ini skip pengunjung mungkin Sobat mungkin Sobat kalau saya ke sini malam-malam bisa-bisa uji yari saya di sini Sobat oh iya info untuk Sobat semuanya jadi musim ini bukan dari jam 8 sampai jam tengah 6 sore tentunya ya dan tiketnya Sobat bisa membayar tiket seharga 4.000 rupiah untuk bisa masuk ke museum ke prajuritan ini ternyata di sini bukan diorama atau patung-patung pahlawan yang pajak dimusimkan ini juga ada ayam Sobat sebentar lagi saya sampai ujung dari tadi saya jalan menyusuri koridor musim ini ini terasa Sobat kalau Sobat menemani dan Sobat menonton video saya ini bentar lagi saya sampai ke ujung lagi Sobat gunung ini sangat luas Sobat jadi kalau berkeliling hanya sendiri ke sini Sobat akan merasa jenuh dan bete tapi saya tidak merasakan itu karena Sobat menemani saya nah itu tadi Sobat jadi saya sudah mengajak Sobat terima kasih Sobat yang sudah menemani saya untuk berkeliling-keliling di sini di museum ke prajuritan Indonesia itu tadi kondisi dan keadaan museum ke prajuritan Indonesia sudah saya sampaikan ke sobat-sobat semuanya nah jadi Sobat yang berkunjung di sini jangan terlalu ragu untuk berkunjung di sini jadi supaya Sobat tahu gimana sih perjalanan bagi prajuritan Indonesia untuk mempertahankan negara kita ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih